Assalamualaikum teman-teman apa kabar semoga semua dalam keadaan selalu afiat dan diberikan hidup yang berkontuk semuanya amin ya roba alamin kali ini saya ingin berbagi video tentang cara menggunakan aplikasi edit video yang bernama uCut nah ini aplikasinya sangat mudah teman-teman kita langsung saja ya kita buka aplikasinya aplikasi uCut kita klik lalu kita klik tanda plus nah disini ada new project kita klik kemudian kita ambil video yang ingin kita edit kita klik kemudian kita klik tanda panah ke kanan disini ada berbagai macam menu edit yang bisa kita gunakan yang pertama trim ini trim kita gunakan untuk memotong video yang tidak kita butuhkan tinggal kita geser ke kiri untuk memotongnya yang berada yang berada dalam garis merah ini akan kita pakai misalnya saya potong sedikit saja kemudian ini ada menu cut cut ini yang dipakai adalah video yang di depan dan di belakang saja yang dipotong yang tengah untuk split untuk split split hanya memotong tanpa membuangnya nah untuk kali ini saya gunakan yang trim jadi kita potong sedikit bagian akhir saja oke jika sudah kita klik tanda centang lalu untuk menambahkan musiknya kita klik musik atau tanda nada disini ada fitur my music efek dan recent fitur ini musik bawaan dari aplikasinya my music adalah musik yang tersimpan di hp kita efek ini adalah sound effect seperti suara bel, suara burung, suara anak-anak dan lain-lain desain ini adalah musik yang kita pakai di editan video sebelumnya saya coba pakai yang my music ya yang video apa musik dari bawaan musik yang tersimpan di hp nah jika ingin kita gunakan tinggal kita klik use kita coba preview dengan klik segitiga hitam ini seperti ini nah ini masih terdengar suara dari bawaan video yang kita edit ya nah untuk mengeditnya kita klik pada videonya lalu kita klik volume jika kita ingin mematikan musik atau audio dari video bawaannya kita geser ke kiri kemudian kita klik tanda centang maka yang terdengar akan maka yang terdengar hanya musik tambahan musik dari hp kita seperti ini nah jika kita ingin memperlambat videonya kita klik video klik gambar klik video kemudian kita klik speed speed ini jika kita geser ke kiri artinya akan memperlambat jika geser ke kanan akan dipercepat kita coba diperlambat sedikit seperti ini jika sudah kita klik jentang maka durasinya akan panjang karena kita perlambat crop untuk memotong tampilan videonya misalnya seperti ini atau jika kita meng-settingnya untuk ukuran sosmed ini ada pilihan untuk instagram youtube tiktok dan lain-lain yang untuk perbandingan yang kita butuhkan karena ini biasanya saya untuk youtube jadi saya klik perbandingan untuk youtube 16 banding 9 kita klik centang kemudian kemudian rotate untuk mengubah posisinya 90 seperti ini flip dari atas ke bawah mirror dari kanan ke kiri oke ya sudah kita tanda centang oke untuk mengedit keseluruhan kita tinggal klik pada pada luar tampilan videonya maka akan muncul kembali menu utama menu utamanya selanjutnya selah musik adalah filter filter ini digunakan jika kita ingin mengubah warna dari videonya untuk memberikan aksen cinema atau natural hangat dan lain-lain jika kita ingin mengubah tampilan warna secara manual kita pilih adjust disini kita bisa setting banyak jika sudah kita klik centang kemudian untuk menambahkan text kita tambah menambahkan tulisan kita klik text atau tt ini misalnya saya tambahkan nano nina media untuk mengedit tulisannya kita klik aa jika kita ingin mengubah fontnya kemudian warna kita tinggal bulatan warna warna ini jika sudah kita klik tanda centang untuk menampilkan tulisannya sampai akhir kita klik kemudian panahnya kita tekan 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 tahan sampai akhir sampai akhir video kemudian dia akan tampil sampai akhir video kembali lagi untuk menu utama tinggal kita klik di luar area edit tulisan atau video kemudian kita jika ingin nambahkan sticker kita klik sticker misalnya kita klik ini kemudian kita klik tanda centang sama seperti tulisan tadi kita drag sampai akhir panahnya seperti ini jika sudah kita klik pada luar area lagi BG untuk mengatur rasio ukurannya tadi jika kita ingin menambahkan background tinggal kita klik color akan ada background efek blur juga ada jadi diambil dari videonya kemudian kita jika tidak ingin kita gunakan tinggal kita klik rasio dan kembalikan ke settingan rasio yang kita inginkan tadi saya pakai yang youtube jadi akan kembali seperti semula kita centang jika kita sudah selesai mengedit tinggal kita klik tanda save kemudian kita pilih mau kualitasnya 480 640 atau 720 saya pilih 480 kemudian saya klik save jika sudah selesai dia akan tersimpan di hp kita jika ingin langsung share tinggal kita klik others atau whatsapp instagram youtube facebook email messenger twitter atau aplikasi lain yang ada di terinstal di hp kita dengan menu others seperti ini cukup mudah kan teman-teman semoga video tutorial edit dengan menggunakan you card ini bisa bermanfaat buat kalian jangan lupa like subscribe dan share ke teman-teman lainnya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi barokatuh